Selanjutnya juga kasus karhut ladilur. Jadi dari Januari hingga Agustus tahun 2023, puluhan hektare lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar dari data BPWD Tanjab Barat. Setidaknya di tahun 2023 ini, terdapat 24,63 hektare lahan gambut terbakar. Dan rato-rato terjadi di limau kecamatan yang ada di Tanjab Barat. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tidak dapat dipungkiri jika pada musim kemarau, lahan yang ada di Kabupaten Tanjab Barat kerap terbakar. Bahkan tak jarang kebakaran ini juga disebabkan ulah dari orang yang tak bertanggung jawab. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus tahun 2023, telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 24,63 hektare. Sekretaris BPPD Tanjab Barat Guzirwan Rizal membenarkan, jika musim kemarau saat ini lahan kerap terbakar dan rata-rata merupakan lahan masyarakat atau lahan APL, lahan sawit dan semak pelukar. Dan ini terdapat di lima kecamatan, yakni Kecamatan Betara, Batang Asam, Pengabuan, Renah Mendalu, dan Senyerang. Tahun 2023 ini, dari Januari sampai tanggal 31 Agustus ini, lahan yang terbakar itu berpisar sekitar 24,63 hektare yang terdiri dari lima kecamatan. Sekarang ini kemarin ada empat, sekarang sudah masuk senyerang. Yang berwaru hari ini telah terjadi bakaran lahan sekitar 3,7 hektare. Jadi kesan ini sudah mencapai 24,63 hektare. Mungkin tahu kembauan kemasyarakat untuk yang berkat lahan ini sudah berkondok? Ya itu makanya setiap kami turun ke lapangan, kami tetap mengimbau kepada masyarakat, agar jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, Guzirwan menampakkan tim Satkes Karhutla juga gencar melakukan sosialisasi terkait Karhutla, terkhusus terhadap lima kecamatan yang rentan akan terjadi kasus Karhutla. Terima kasih telah menonton!